Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Epic Official Dan di video yang ketiga dari Planis Limit Materi SMA kelas 11 Kita akan belajar tentang cara mencari nilai limit aljabar dengan X menekati A Jadi, A disini merupakan suatu bilangan tertentu bisa 1, 2, 3, 4, 0, atau yang lain yang penting bukan tak hingga Bukan tak hingga Nah, langkah untuk menelesaikan soal limit aljabar dengan X menekati A Langkah yang pertama yaitu substitusi langsung Kalau kita substitusi langsung ternyata hasilnya nilai tentu Maka sudah selesai Kita cukup sampai langkah yang pertama So, no, sai Tapi kalau ternyata hasilnya bukan nilai tentu atau bentuk tidak Tentu yang meliputi 0 per 0, 0 pangkat 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga Maka kita lihat bentuk soalnya Kalau bentuk soalnya persamaan kuadrat atau persamaan pangkat 3 Maka kita menggunakan langkah yang kedua yaitu pemfaktoran Jadi, pemfaktoran digunakan apabila bentuk soalnya persamaan kuadrat Atau persamaan pangkat 3 Nah, tapi kalau bentuk soalnya bentuk akar Maka kita menggunakan langkah yang ketiga yaitu perkalian sekawan Perkalian sekawan digunakan apabila soalnya bentuk akar Contoh mas Oke, contohnya Limit X kuadrat plus 3X plus 3 Dibagi X minus 1 X menekati atau menuju 0 Hasilnya berapa? Jawab Kita tulis ulang soalnya X kuadrat plus 3X plus 3 Dibagi X minus 1 Sama dengan kita ganti X-nya dengan 0 Jadi, kita dapatkan 0 kuadrat plus 3 kali 0 plus 3 Dibagi 0 dikurangi 1 Sama dengan Bentar, ini jelek Dibagi Nah, 0 kuadrat 0 ditambah 3 kali 0 0 ditambah 3 Dibagi 0 kurangi 1 Negatif 1 Sama dengan 0 tambah 0 tambah 3 3 dibagi Negatif 1 Sama dengan Negatif 3 Karena negatif 3 merupakan nilai tentu Maka Maka, kita bisa menggunakan Negatif 3 Sebagai hasil dari Limit X kuadrat Tambah 3 X plus 3 Dibagi X minus 1 X mendekati 0 Jadi, kita selesai sampai di Sini Karena kita sudah mendapatkan nilai tentu Ini contoh yang Pertama Oke, kita lanjut Soal yang kedua Limit X mendekati 5 X kuadrat Min 3 X minus 10 Dibagi X minus 5 Sama dengan Berapa Jawab Kita tulis Ulang soalnya Limit X Mendekati 5 X kuadrat Min 3 X minus 10 Dibagi X minus 5 Sama dengan Kita substitusi langsung Kita ganti X nya dengan 5 Maka, kita dapatkan 5 kuadrat Min 3 Kali 5 Min 10 Dibagi 5 Min 5 Sama dengan 5 kuadrat 25 Dikurangi 3 kali 5 15 Dikurangi 10 Dibagi 5 Kurangi 5 0 Yang atas juga 0 per 0 Nah Karena 0 per 0 Merupakan bentuk Tidak tentu Maka Kita Tidak bisa Menggunakan 0 per 0 Sebagai hasil dari Nilai Limit yang akan Kita cari Nah, terus Gimana Mas? Nah, karena hasilnya Bentuk tidak tentu Maka, kita lihat Bentuk soalnya Nah, dari bentuk soalnya Berbentuk Persamaan Kuadrat Maka, kita menggunakan Langkah yang kedua Yaitu Pemfaktoran Maka, kita tulis Ulang lagi Soalnya Limit X menekati 5 X kuadrat Min 3 X minus 10 Dibagi X minus 5 Sama dengan Limit X Menekati 5 Kita faktorkan Yang atas Menjadi X minus 5 Kali X plus 2 Dibagi X minus 5 Nah, sama-sama X minus 5 Kita coret Kita hinggalkan Menjadi Limit X Mendekati 5 X plus 2 Nah, karena Sudah Dicaret Maka, kita bisa Substitusi Langsung Kita Dapatkan X-nya diganti 5 Menjadi 5 Tambah 2 Sama dengan 7 Nah, karena 7 merupakan Nilai tentu Bukan bentuk Tidak tentu Maka, kita bisa Menggunakan 7 sebagai Hasil dari Limit X kuadrat Min 3 X minus 10 Dibagi X minus 5 X mendekati 5 Sekarang, kita lanjut Contoh soal yang Ketiga Limit X mendekati 9 Akar X minus 3 Per X minus 9 Sama dengan Titik-titik Jawab Kita Kita tulis Ulang Soalnya Limit X mendekati 9 Akar X minus 3 Per X minus 9 Kita Menggunakan Langkah yang pertama Yaitu Substitusi Langsung Tapi kita Tulis di Orat Oratan Kita Kita ganti X nya menjadi 9 Jadi Akar 9 Min 3 Per 9 Min 9 Akar 9 3 Min 3 Per 9 Min 9 0 Sama dengan 0 Per 0 Nah, ternyata Kalau kita Substitusi langsung Hasilnya merupakan 0 Per 0 Atau Bentuk Tidak Tentu Jadi Kita Kita Lihat Bentuk Soalnya Akar X Min 3 Per X Min 9 Disini Ada Akar X Yang merupakan Bentuk Akar Jadi Kita Menggunakan Langkah Yang ketiga Yaitu Perkalian Sekawan Jadi Seperti Ini Limit X Merkati 9 Akar X Min 3 Per X Min 9 Kita Kalikan Dengan Akar X Plus 3 Yang merupakan Perkawan Dari Akar X Min 3 Karena Yang atas Dikalikan Akar X Plus 3 Maka Yang bawah Juga Kalikan Akar X Plus 3 Sama Dengan Limit X Merkati 9 Yang atas Dikalikan Akar X X Kalikan Akar X Min 3 Kalikan 3 A Min B Kali A Plus B A Kali A B Kali B A Kuadrat Min B Kuadrat Jadi Akar X Min 3 Kali Akar X Plus 3 Sama Dengan Yang atas Jadi X Min 9 Per Yang bawah Tetap X Min 9 Kalikan Akar X Plus 3 Sama Dengan Limit X Menekati 9 Karena Sama-sama X Min 9 Kita bisa Hilangkan Jadi 1 Per Akar X Plus 3 Nah Setelah Ada yang dicoret Baru kita Substitusi Langsung Kita Ganti X Menjadi 9 Kita Dapatkan 1 Per Akar 9 Plus 3 Sama Dengan 1 Per Akar 9 3 Tambah 3 Sama Dengan 1 Per 6 Nah Kita Sudah Mendapatkan Nilai Tentu Yaitu 1 Per 6 Jadi Hasil Atau Nilai Dari Limit Akar X Min 3 Per X Min 9 X Menekati 9 Yaitu 1 Per 6 Nah Cukup Sekian Dari Video Cara Penelesaian Limit Algebra X Menekati A Apabila Teman-teman Masih Belum Memahami Silahkan Putar Ulang Video Ini Tapi Kalau Sudah Bisa Memahami Kita Lanjut Di Video Yang Selanjutnya Yaitu Akan Membahas Tentang Limit Algebra Dengan X Menekati Tak Hingga Bukan Menekati Suatu Bilangan Tertentu Oke Terima kasih Sudah Belajar Hari Ini Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Dan Semoga Ilmu Yang Kita Dapatkan Hari Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh